Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas langsung kepada penampakan mikroskopnya terkait materi yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu tentang protoplasma dan non-protoplasma. Jadi dalam hal ini mungkin konteks kita berbicara masih di ranah histologi. Oh, mohon maaf, masih di ranah sitologi. Sitologi itu artinya kita masih berbicara tentang sel. Belum berbicara mengenai jaringan. Yang pertama di sini yang Anda lihat adalah sel gabus atau quercus suber. Satu selnya yang mana? Kita akan coba zoom. Satu selnya adalah yang ini ya. Nah ini adalah batasannya. Ini adalah batasan satu sel, kemudian ini adalah batasan sel yang kedua, dan seterusnya. Yang Anda lihat di sini, ini jangan sampai Anda menafsirkan ini adalah organel atau ada yang menafsirkan ini adalah inti sel, bukan ya. Ini adalah gelembung air. Artinya ada kualitas penyayatan yang kurang optimal, terutama bisa terjadi karena saat meletakkan kerigen atau saat melakukan penutupan cover glass itu tidak dilakukan secara hati-hati. Sehingga dalam penutupan ini masih ada beberapa gelembung air yang tentunya ini akan memorohi penilaian dalam pengamatan praktikum. Dan itu harus hati-hati. Baik, ini kita sudah pahami ini adalah satu selnya ya. Nah satu sel ini mungkin untuk mengaitkan kembali dengan materi sebelumnya, pertanyaannya adalah apakah sel gabus ini mati atau hidup? Nah silakan Anda coba menjawab. Kemudian yang mana protoplasmanya? Yang mana non-protoplasmanya? Dan sebutkan komponen-komponen sel yang bisa Anda amati dari penampakan ini. Nah jadi jawaban yang pertama adalah tentu sel gabus ini adalah sel mati. Yang ini sudah dijadikan tutup botol yang biasa dilakukan oleh Robert Hooke pertama kali mengamati dengan QR Kusuber ini sehingga dia menemukan kata selula yaitu ruang-ruang kosong. Karena memang sel ini mati, tidak ada lagi isinya. Kalau ditanya protoplasmanya ada atau tidak, sudah tidak ada. Karena ini sudah termasuk sel mati. Jadi isinya ini hanya lumen kosong. Perlu diingat lumen itu apa? Lumen adalah isi di dalam sel atau ruang sel. Nah kemudian kalau ditanya non-protoplasmanya ada nggak? Non-protoplasmanya ada, yaitu ding-ding sel. Nah ding-ding sel ini adalah non-protoplasma. Mengapa? Karena banyak referensi yang mengatakan bahwa ding-ding sel dihasilkan oleh metabolisme vesikula RE. Tapi mungkin ada juga yang mengatakan bahwa ding-ding sel tidak termasuk non-protoplasma. Yaitu tergantung referensi Anda, tapi kita sepakati dalam anatomi tumbuhan yang akan saya jelaskan ini. Ding-ding sel termasuk ke dalam non-protoplasma. Nah ini adalah sayatan melintangnya. Jadi silakan Anda lihat bentuk sel tampak melintang. Jangan lupa arah sayatan melintang itu seperti apa. Jangan sampai melupakan itu. Mungkin di mikrotechnik Anda sudah pernah belajar hal itu. Dan di sini disingkat sebagai CS. Artinya cross-section. Jadi ketika Anda menemukan simbol singkatan CS, artinya ini adalah disayat secara melintang. Melintang itu akan membuat Anda melihat sel tampak dari atas. Itu hanya berlaku untuk organ akar dan organ batang. Yang namanya cross-section berarti Anda sedang melihat sel dari arah atas. Nah ini adalah penampakan atasnya seperti ini. Masuk ke selanjutnya. Nah ini masih cross-section. Yang mungkin sayatan ini akan lebih baik kualitasnya karena ini dibantu dengan mikrotom. Nah di sini bentuknya sudah mulai terlihat jelas. Tampak atasnya ini adalah dingding selnya. Isisanya sudah tidak ada. Protoplasma-nya sudah tidak ada. Non-protoplasma-nya ada, yaitu dingding sel. Nah sekarang Anda sudah mendapatkan penampakan tampak atas. 100 kali. Tapi kalau Anda bertanya di jurnal praktikum, saya harus menggambar yang perbesaran 40 kali, 100 kali, dan juga 400. Nah bagaimana Pak? Ya silahkan. Kalau mau 100 kali ini, 400 kali ya di zoom saja lah. Seperti itu ya. Tinggal diatur saja. Karena saya tidak mungkin menunjukkan semua gambar dari berbagai perbesaran yang ada. Ini adalah masih salgabus. Nah kemudian ini adalah sayatan dengan menggunakan SEM. Kalau tidak salah singkatannya scanning elektro-microscope. Mohon dikoreksi, saya agak lupa dengan singkatannya. Jadi dengan mikroskop ini kita bisa melihat bentuk sel dalam bentuk tiga dimensi. Ini masih sel gabus. Yang ini adalah tampak tangensial section. Yang A ini tangensial section. Tangensial section itu adalah sayatan membujur yang mendekati ke epidermis. Jadi dibuang dulu epidermisnya, baru disayat. Nah itu namanya tangensial section. Jadi tampak samping, namun letaknya ada di luar. Ada di dekat epidermis. Kalau yang B, ini namanya transverse section. Apa sih transverse section? Sebetulnya ini sama dengan cross section. Sama dengan sayatan melintang. Ini sayatan melintangnya, ini juga sayatan melintang, ini sayatan melintang. Ada kemiripan juga di sini. Silahkan lihat bentuk selnya. Berarti ini tampak atas ya. Nah yang C adalah radial section. Radial section berarti dia adalah sayatan membujur tepat di tengah-tengah. Terkadang istilah ini ada bervariasi, ada tangensial section, sayatan tangensial, ada transverse section, yaitu sayatan melintang, atau saya biasa menggunakan cross section. Kemudian ada radial section, atau sayatan membujur yang ada di tengah-tengah. Kalau saya menggunakan longitudinal section. Nah ini berarti tampak samping. Tampak samping yang ada ke dalam. Tapi mungkin ini perlu di-rotet dulu ya, agar letaknya sama. Kalau ini kan berdiri tegak, kalau ini tertidur berarti artinya Anda harus di-rotet dulu. Nah sekarang, dengan kemampuan visual spasial Anda masing-masing, tampak atasnya sudah kelihatan bentuknya seperti ini. Tampak sampingnya sudah kelihatan bentuknya seperti ini. Tapi ini harus di-rotet dulu searah jarum jam. Nah kira-kira kalau digabung bagaimana bentuk tiga dimensinya. Oke, dan itu harus Anda gambarkan di journal practicumnya. Untuk tangan cell section, ya kita tidak perlu menggunakan itu. Kita gunakannya yang membujur dan melintang saja. Yang membujur radial. Nah, mengapa kita mengamati sel gabus? Karena kita ingin mengamati tentang sel mati. Apakah dia punya protoplasma atau non-protoplasma? Itu tujuannya ya, mengapa harus sel gabus. Nanti Anda bisa cek kembali tentang konsep-konsep ini pada pertemuan sebelumnya di teori protoplasma non-protoplasma. Nah sekarang yang kita amati adalah ini adalah filament radiscolor. Filamen radiscolor tidak disayat sama sekali. Karena tidak mungkin bisa disayat ya. Karena bentuknya seperti rambut kecil dan halus. Nah jadi, yang dilakukan oleh praktikan biasanya dalam praktikum ini, mengambil satu helai filament radiscolor, jika memungkinkan ya lebih dari satu helai, tapi jangan sampai bertumpuk ketika diletakkan di objek gelas. Nanti filament radiscolor ini diteteskan pada regen air, kemudian ditutup dengan cover glass, dan diamati. Dan biasanya yang paling jelas itu dengan perbesaran seribu kali. Karena kita benar-benar ingin melihat sampai detail bentuk aliran sitoplasma-nya. Nah filament radiscolor ini biasanya diambil dengan bantuan tusuk gigi, misalnya jarum juga bisa. Dan biasanya diambilnya pagi hari, antara sekitar jam 6 sampai jam 10 atau jam 9. Karena kalau kita sudah mendekati ke arah siang, biasanya itu sudah filament radiscolornya sudah tidak terlihat sepergerakannya. Nah mungkin hal ini dipengaruhi juga oleh gerak brown, karena gerak brown dipengaruhi oleh faktor suhu, intensitas cahaya matahari. Jadi mungkin juga itu adalah salah satu penyebab mengapa filament ini tidak bisa diamati di siang hari. Oke, kita akan coba play videonya ya. Nah Anda bisa lihat di sini ada gerakan-gerakan sitoplasma. Ini karena gerak brown. dan kemudian berdasarkan arah gerakannya. Anda harus masih ingat ya. Apakah ini termasuk gerakan sirkuler atau sirkulasi atau termasuk ke dalam gerakan rotasi. Jadi tinggal diidentifikasinya dengan cara apakah gerakannya satu arah atau gerakannya ke berbagai arah. Silahkan dijawab sendiri nanti ya. Nah kemudian tujuannya mengapa melakukan gerakan sitoplasma karena tentu sel perlu mengedarkan berbagai unsur hara di dalamnya. Dan juga bahkan bisa digunakan sebagai komunikasi sel antar sel dengan sitoplasma ini. Nama gerakan sitoplasma ini beberapa referensi menyebutnya dengan siklosis kalau tidak salah. Nah pertanyaannya sitoplasma termasuk protoplasma atau non-protoplasma? Nah silahkan diingat-ingat lagi buka lagi catatan yang kemarin. Pertanyaannya adalah apakah sitoplasma termasuk protoplasma atau non-protoplasma? Kemudian sitoplasma tergantung apa saja terdiri dari apa saja di dalamnya? Harus diingat lagi ya. Ada sitosol, ada organel. Ya organel berarti ada nukleus, ada plastida, dan seterusnya. Dan juga ada inklusi sitoplasma. Oke itu ya, perlu diingat ya. Dan ini digambar juga di jurnal praktikum. Oke kita lanjut lagi. Nah ini adalah daukus karota atau wortel. Ini sayatan melintang, cross-section ya. Perbesaran 100 kali. Yang Anda lihat di sini satu selnya adalah ini. Nah ini adalah batasan satu selnya. Berarti ini adalah dingding selnya. Yang lebih jelas lagi mungkin misalnya yang ini. Nah ini adalah satu selnya. Ini batasan dingding selnya. Sel ini namanya parenkim. Mengapa disebut parenkim? Itu nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah di dalam sel parenkim ini terdapat pigment-pigment yang berwarna kuning kemerahan. Ini namanya adalah karotenoid pigmentnya. Karotenoid ini dimiliki oleh kromoplas. Jadi di dalam sel parenkim wortel ini ada kromoplas yang di dalamnya tergandung pigment karotenoid. Pertanyaannya, yang mana protoplasmanya, yang mana non-protoplasmanya? Nah itu silakan diingat-ingat lagi. Oke, kemudian kromoplas ini berasal dari mana? Kromoplas ini berasal dari, jangan lupa, leukoplas. Eh, mohon maaf. Kromoplas ini berasal dari proplastidak. Mohon maaf ya. Kromoplas ini berasal dari proplastidak. Meskipun memang ada beberapa kromoplas yang berasal dari kloroplas. Terutama ketika ada di buah yang menuju ke matang. Biasanya buah jeruk yang masih muda kan warnanya hijau ya. Itu berarti dia masih mengandung kloroplas. Tapi lama-kelamaan ketika matang akan berubah menjadi kuning atau orange. Itu berarti berubah menjadi kromoplas. Seperti itu. Nah, di wortel ini, si kromoplas yang mengandung pigment karotenoid ini, inilah yang menyebabkan mengapa wortel berwarna orange. Ya, tapi tetap di bagian atasnya, di daunnya, itu ada kloroplas, karah hijau. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah penampakan atas berarti. Ini satu selnya yang tampak atas. Silahkan Anda pilih saja sel yang mana yang kira-kira lebih mudah digambar. Anda ambil representasinya. Tapi cara menggambarnya, sebaiknya Anda tidak hanya satu sel tapi ya. Anda menggambarnya, ambil sampel, katakanlah lima sel, mungkin satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, silakan digambar ini. Lengkap dengan kromoplasnya. Sama seperti ini juga. Yang Anda gambar tidak hanya satu, tapi Anda bisa menggambar mungkin lima atau enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Anda bisa gambar ini dan seterusnya. Tapi mungkin nanti di beberapa video saya akan memberikan contoh bagaimana teknik menggambar di dalam anatomi tumbuhan. Tapi yang jelas Anda menggambarnya jangan hanya satu. Tapi saya akan coba jelaskan nanti di akhir video atau mungkin di video yang berbeda. Bagaimana teknik menggambarnya. Nah, jangan lupa bahwa yang namanya kromoplas ini, si pigment karotenoidnya, itu adalah zat ergastik. Berarti non-protoplasma. Bentuknya apa? Kalau kita zoom, ini ada bentuknya juga jarum. Ada juga yang jarum bertumpuk. Biasanya ada jarum yang bertumpuk, tapi di sini kebetulan tidak ada. Jadi kalau jarum bertumpuk, itu berarti istilahnya sudah masuk ke rafida. Atau rafid. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga wortel. Perbesaran yang lebih besar lagi, 400 kali. Sayatan melintang, tampak atas. Ini satu selnya. Ini satu selnya. Ini adalah zat ergastiknya. Pigmentnya. Karotenoid. Berarti dia bentuknya jarum. Nah, kalau misalkan Anda, mungkin di sini saya bisa menjelaskan bagaimana teknik menggambarnya sekaligus. Cara menggambarnya seperti ini. Anda gambar dulu sel yang utamanya. Misalnya ini. Gambar utuh ya. Gambar utuh. Kemudian gambar lagi sel yang kedua ini. Tapi tidak dibuat utuh. Diputuskan saja. Jadi diputuskan seperti ini. Yang sel ketiganya juga digambar seperti ini. Tidak dilanjutkan. Diputuskan saja seperti ini. Begitupun yang ini. Yang ini. Kalau yang ini, mungkin Anda bisa menggambar utuh. Yang ini mungkin bisa menggambar sebagian. Artinya, mengapa harus diseperti itu kan? Karena ketika Anda tidak meneruskan sel yang ini. Ketika Anda menggambar dan tidak meneruskan sel yang ini. Dibiarkan terpotong. Berarti ada lagi sel setelahnya. Yang ini juga Anda sengaja menggambar hanya setengah. Kemudian tidak dilanjutkan. Dan dipotong seperti ini. Artinya ada sel setelahnya. Setidaknya dengan teknik seperti itu, kita sedang menggambarkan bahwa selnya ini, tapi ini adalah jaringan. Artinya masih ada sel-sel yang lain kok di sampingnya. Cuma tidak digambar semua karena tidak memungkinkan. Nah, itu adalah salah satu teknik dari menggambar anatomi tumbuhan. Intinya Anda gambar satu atau dua yang utama, sisanya sel yang lain dibiarkan terputus. Dibiarkan terputus. Seperti itu. Nah, ini juga yang lebih jelas lagi. Ada selnya. Ini satu selnya. Ini satu selnya. Kemudian ini juga satu selnya. Ini ada pigment-pigmentnya. Berwarna orange. Ini adalah cross-section perbesaran 400. Ini ada wortel yang perbesaran 400, tapi dia tangan cell section. Artinya dipotong, membujur tapi dekat ke epidermis. Bentuknya seperti ini selnya. Nah, ini tampak samping. Agak keluar berarti tampak sampingnya. Nah, ini yang tampak longitudinal section atau membujur radial tepat di tengah-tengah. Nah, kristalnya Z-ergastik bentuk jarum. Pigmentnya karyotenoid. Plastidanya yang punya disebut kromoplas. Nah, sekarang kita gunakan gambar yang CS dan LS saja sebagai acuan Anda menggambar tiga dimensi. Tampak atasnya sudah ada di CS. Tampak sampingnya sudah ada di LS. Bagaimana jika digabungkan menjadi tiga dimensi? Nah, silakan buat sketch-annya. Baik dua dimensi, baik tiga dimensi yang digambar tidak hanya satu cell, tapi terdiri dari beberapa cell. Dengan teknik, cell selanjutnya dibiarkan terputus atau tidak dilanjutkan. Untuk memperlihatkan bahwa ada cell lanjutan. Gitu ya. Mudah-mudahan Anda paham. Dan ketika menggambar yang ada Z-ergastiknya, silakan gambar juga Z-ergastiknya. Berikan laber keterangan yang mana Z-ergastik, protoplasma-nya mana, non-protoplasma-nya mana, ding-ding cell-nya mana, lumen cell-nya mana, dan keterangan-keterangan lain yang diminta di dalam jurnal praktikum. Silakan dicek. Oke, sekarang kita masuk ke kerokan kentang. Solanum tuberasum. Kerokan kentang ini, tekniknya adalah kentang itu tidak disayap, melainkan dikerok. Istilahnya yang dikerok adalah daging kentangnya. Dikerok dengan silet. Sampai nanti ada serpihan-serpihan berupa butiran-butiran hasil ini, kerokannya ya, dibiarkan berjatuhan ke objek gelas yang sudah ditetesi oleh regen air, kemudian ditutup nanti dengan cover gelas. Nanti akan terlihat seperti ini. Banyak butir patinya ya. Nah, kalau ditanya satu cell-nya yang mana, Anda jangan menunjukkan ini adalah satu cell. Nah, ini bukan cell. Ini namanya butir pati. Butir pati ada di dalam cell. Cell-nya mana? Ada nggak di sini? Nggak ada. Mengapa nggak ada? Karena cell-nya sudah hancur. Mengapa hancur? Karena dikerok. Di mana-mana cell disayat saja bisa sobek, bisa rusak, apalagi dikerok. Berarti cell-nya hancur. Tapi, asumsinya adalah cell-nya mungkin ini. Karena di dalamnya ada butir pati. Tapi di sini batasan cell-nya tidak bisa dilihat. Nah, apakah Anda menggambar butir patinya saja? Nah, tentu tidak. Tapi harus menggambar cell-nya. Tapi kan cell-nya nggak ada. Nah, nanti akan saya berikan gambar yang cell-nya ada. Yang masih tetap bertahan. Karena tekniknya tidak lagi dikerok. Baik. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Ini adalah butir pati. Satu butir pati. Saya akan zoom. Satu butir pati ya. Butir pati istilahnya amilum. Amilum ini protoplasma atau non-protoplasma? Silahkan diingat-ingat lagi. Kemudian amilum ini ada di mana? Ada di amiloplas. Amiloplas protoplasma atau non-protoplasma? Kemudian amiloplas berasal atau berkembang dari mana? Dari lekoplas. Lekoplas yang mengandung amilum, maka akan menjadi amiloplas. Lekoplas berasal dari proplastit. Jadi ketika Anda mengamati gambar, tolong teorinya jangan sampai dilupakan. Nah, untuk butir pati ini jenisnya macam-macam. Silahkan Anda ingat-ingat lagi. Jenisnya itu dibagi berdasarkan letak hilum dan jumlah hilum. Hilum itu apa sih? Hilum itu adalah titik pusat. Kita lihat yang mana ya? Yang gambar yang paling enak mungkin. Nah, mungkin kita pakai yang ini aja deh ya. Titiknya ini nih. Titik hilumnya ini. Nah, yang garis-garis ini, seperti garis-garis alur, itu namanya lamela. Nah, ini juga. Ini adalah hilum. Ini adalah lamela. Ya. Mana lagi ya? Hilum. Ini juga bisa dikatakan hilum. Tidak terlalu jelas. Nah, ini hilum. Ini hilum. Ini hilum. Ini lamelanya. Nah, untuk bisa mendapatkan garis hilum dengan sangat kontras seperti ini di dalam mikroskop, itu tidak mudah. Karena Anda tidak hanya memainkan mikrometer dan makrometer saja. Yang Anda mainkan adalah diafragma cahayanya, bukaan cahayanya, sampai mikrometer itu benar-benar diatur secara presisi sekali. Jadi, yang namanya mikroskop, Anda jangan hanya bisa memainkan mikrometer dan makrometer. Hanya sekedar menaikkan dan menurunkan saja. Tapi, diafragma harus bisa diatur. Kemudian, intensitas cahayanya juga harus bisa di sesuaikan. Nah, nanti garis lamelanya akan bisa dilihat. Nah, sekarang kita sudah tahu hilumnya mana, lamelanya mana. Berdasarkan letak hilumnya, kalau hilum di ujung, namanya apa? Nah, ingat-ingat lagi ya. Namanya adalah eksentris ya, kalau tidak salah ya. Nanti tolong dikoreksi karena saya juga terkadang tertukar. Yang di ujung itu eksentris, yang di tengah adalah konsentris. Yang di ujung adalah eksentris, yang di tengah adalah konsentris. Nah, kemudian berdasarkan jumlah hilumnya, kebetulan di sini semua jumlah hilumnya satu semua. Berarti ini adalah amilum tunggal atau monoadelf. Ya, monoadelf. Ada tidak ya untuk selain monoadelf di sini. Nah, kalau misalkan saya coba perhatikan yang ini, yang ini, sepertinya ini akan menjadi poliadelf. Sepertinya ya, tapi sayangnya lamelanya tidak terlihat, sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi lebih tepat lagi. Tapi mengapa saya berasumsi ini bukan monoadelf? Karena saya melihat ada garis pemisah. Yang mungkin ini akan menjadi butir pati yang pertama, ini butir pati yang kedua. Jadi, ada dua amilum. Tapi untuk mengetahui apakah dia diadev dan poliadev, ini agak sulit ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Nah, ini. Ini yang perbesaran jauhnya 40 kali. Tidak terlihat apa-apa. Ini yang diperbesar 400 kali. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini adalah amilumnya. Amilum itu satu. Kalau dua itu adalah, ada yang mengatakan amilus, ada yang mengatakan amilum. Tapi kebanyakan karena memang satu-satu disebutnya amilum. Seperti hilum. Hilum juga, eh, mohon maaf ya. Yang saya tunjuk ini, sorry, amilum ini satu. Aduh, saya nggak fokus nih. Yang saya tunjuk ini adalah hilum. Yang saya tunjuk ini adalah amilum. Satu amilum. Hilum ini ada satu. Kalau banyak namanya hilus. Nah, ini hilum. Hilumnya ada di mana? Ada di ujung atau di tengah? Berarti namanya apa kalau di ujung? Kemudian ini adalah lamellanya. Ini adalah lamellanya. Berdasarkan jumlah hilumnya, amilum ini berdasarkan jumlah hilumnya, termasuk kategori apa? Nah, itu ya. Berdasarkan letak hilumnya, kategori apa? Oke, jangan lupa. Silahkan diingat-ingat lagi. Nah, sekarang mana yang ada selnya? Nah, ini yang ada selnya. Jadi, Anda lihat sekarang dengan sangat jelas bahwa butir pati ini ada di dalam sel sekarang. Nah, yang Anda gambar itu adalah lengkap dengan selnya. Selnya mungkin bisa gambar satu saja yang ini, yang utuh. Sisanya yang di kanan ini, yang kanan atas, kiri atas, yang kiri, kiri bawah, kanan bawah, ini bisa digambar secara terputus. Setengahnya saja. Seperti itu. Oke. Sekarang jelas ya. Nah, ini yang penampakan semnya. Scanning elektromikroskopnya ya. Nah, ini berarti selnya, ini adalah butir patinya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke karika papaya. Karika papaya, kita sayat petiolusnya. Regennya masih menggunakan air. Karika papaya ini, selnya masih sama. Selnya adalah parenkim. Kita akan bahas nanti di bahasan selanjutnya. Sayatannya adalah melintang. Dan ini perbesaran 100 kali. Ya, satu selnya yang mana? Satu selnya yang ini. Ya, satu selnya yang ini. Nah, sekarang kita lihat sel yang agak mencolok. Sel yang kecil ini ya. Sel yang kecil ini menunjukkan ada zat ergastik di dalamnya. Zat ergastik apa ini? Silahkan dilihat. Bentuknya ada yang mengatakan seperti durian. Dan sebagainya. Yang ini disebut sebagai kristal drus. Kristal drus ini fungsinya ada dua. Yang pertama menyebabkan petiolus karika papaya ini tidak enak dimakan herbivore karena rasanya pahit. Dan juga yang kedua adalah bentuk netralisir racun dari habitat si karika papaya itu sendiri. Karika papaya itu kalau kita lihat bisa tumbuh di mana saja. Bisa tumbuh di mana saja karena memang kemampuannya untuk mengubah racun oksalat di dalam habitat dengan penetralan menggunakan Ca++ sehingga berubah menjadi kalsium oksalat. Makanya ini kadang disebut sebagai kristal kalsium oksalat. Berarti ini bentuk racun netralnya. Sudah dinetralkan. Nah, kalau Anda lihat di sini yang kecil-kecil ini agak tidak terlalu jelas. Ini bisa saja masuk ke kloroplas. Bagaimana membedakan apakah ini kloroplas atau butir pati atau amilum? Nah, makanya kalau butir pati harusnya kita bisa men-zoom ini lebih detail lagi untuk memastikan ada tidak garis lamela atau titik hilumnya. Kalau ada berarti ini masuknya butir pati. Tapi kalau tidak terlihat seperti ini saya bisa asumsikan ini adalah kloroplas. Karena dari jauh warnanya agak hijau kemudahan. Nah, yang Anda gambar dalam hal ini adalah kristal drasnya. Dikari kapapai adalah kristal dras lengkap dengan selnya. Berarti ada gambar sel yang ini. Satu sel. Kemudian sel yang kiri, sel yang atas, sel yang kanan atas, sel yang kanan bawah dan kiri bawah. Ini digambar secara terputus setengah saja boleh. Ini adalah kristal dras. Berarti sel ini tampak atas. Karena melintang, cross-section. Kristal dras ini protoplasma atau non-protoplasma? Non-protoplasma. Nah, kemudian dari adanya kristal dras ini kita bisa mengidentifikasi umur dari suatu sel. Dengan cara kita lihat, misalnya di sini ada lagi nih ya. Misalnya sel di sini dia punya juga kristal dras. Kita lihat ukuran kristal drasnya lebih besar yang mana. Apakah di sini kecil dan di sini lebih ini besar? Artinya kalau kristal drasnya lebih besar, kita bisa katakan usia sel ini jauh lebih tua. Mengapa? Karena dia sudah bermetabolisme lebih dulu. Karena hasil metabolismenya sudah lebih besar. Kita bisa berasumsi seperti itu ya dengan teori kristal ergastik ini. Jadi bisa dikatakan sel-sel yang lain belum bermetabolisme. Sehingga bisa dikatakan sel-sel yang lain yang tidak ada kristal drasnya jauh lebih muda. Jadi yang namanya umur sel itu bukan dari besar kecilnya ukuran sel, tapi umur sel itu bisa dilihat dari metabolisme hasilnya itu sudah dihasilkan atau belum. Seperti itu. Nah, ini juga karika papaya, tapi tampak samping. Longitudinal section. Di saya secara membujur spatiolusnya. Nah, yang mana yang kristal drasnya? Silahkan Anda cari. Nah, di sini kita bisa menemukan kristal drasnya yang ini. Ini adalah kristal drasnya. Berarti kalau kita zoom, ini satu selnya, ini kristal drasnya. Pertanyaannya, apakah kristal dras ini adalah kristal dras yang tadi kita lihat di cross section ini? Jawabannya, tidak mungkin. Karena kita sudah menyayat di sayatan yang berbeda. Yang satu sayatan melintang sudah dijatuhkan ke objek glass. Yang ini kita baru menyayat yang longitudinal. Kita jatuhkan juga di objek glass yang berbeda. Artinya tidak mungkin kristal dras ini adalah kristal dras yang tadi kita lihat. Nah, meskipun seperti itu, kita bisa asumsikan ini adalah sel yang sama. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita akan menggambar tiga dimensi. Karena semuanya membutuhkan gambar melintang dan gambar membujurnya untuk menggambar tiga dimensi, mari kita asumsikan bersama-sama bahwa ini adalah sel yang sama. Demi kebutuhan kita menggambar. Tapi secara teori tentu ini adalah sel yang berbeda. Karena ini tampak atas di sayatan yang lain, ini tampak samping di sayatan yang lain juga. Nah, berarti ini selnya. Silahkan digambar sekarang. Tampak atasnya ada, tampak sampingnya ada. Ini adalah sel parenkimnya. Ini sel apa? Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, lihat asumsi saya tadi. Saya mengatakan bahwa ini adalah kloroplas. Kita lihat di yang longitudinal section-nya atau yang membujur radialnya atau yang tampak sampingnya. Sel-sel ini yang ada kristal drasnya hampir semua berwarna hijau. Artinya memang sel-sel ini yang spesifiknya adalah disebut sebagai sel parenkim, ini yang di daerah sini memang punya kloroplas. Nah, makanya yang tadi saya tunjuk ini bukan butir pati ya. Ini adalah kloroplas. Gitu ya. Kita lanjut ke spesimen yang terakhir. Daun Radiskolor. Daun Radiskolor ini disayat secara paradermal. Paradermal itu seperti apa? Paradermal adalah sayatan permukaan. Daun itu kan ada dua permukaan ya. Ada permukaan atas, ada permukaan bawah. Dua-duanya disebut sebagai paradermal. Nah, yang disayat di sini adalah paradermal bawah, yang warna umunya. Ya, kalau Anda lihat daun Radiskolor kan ada permukaan yang warna hijau tua, ada permukaan yang warna ungu. Yang kita sehat adalah yang ungunya. Kalau tidak salah bagian ungunya itu ada di bagian paradermal bawah. Kalau di organ batang dan organ akar, paradermal ini adalah membujur sebetulnya. Tapi di daun tidak ada istilah membujur. Ya, di daun itu tidak ada istilah longitudinal. Nah, umumnya paradermal. Karena yang disayat adalah dermal. Dermal itu apa? Dermis. Dermis itu apa? Epidermis atau permukaan paling luar. Makanya yang Anda lihat ini, sel-sel ini apa? Sel-sel ini adalah sel epidermis. Ya, karena disayat secara paradermal. Nah, tapi Anda mungkin bisa juga menemukan di referensi yang lain, paradermal ini disebutnya sebagai longitudinal section. Nah, bolehkah? Ya, silahkan. Setidaknya Anda tahu bahwa yang dimaksud dalam artikel itu adalah paradermal. Gitu saja. Kita tidak perlu membingungkan dengan istilah sayatannya. Asal Anda tahu bahwa ini adalah paradermal. Dan ada juga yang melintang. Di daun. Nah, kalau paradermal di daun, dia menghasilkan penampakan atas. Kebalikan dengan organ, akar, dan organ batang. Kalau organ akar dan batang ketika disayat longitudinal atau membujur, itu akan tampak samping dan disayat secara melintang akan tampak atas. Tapi untuk daun, tampak sampingnya adalah melintang, tampak atasnya adalah paradermal. Mudah-mudahan Anda tidak kebingungan dengan arah-arah spasial tadi. Nah, ini erodiskolor tampak atas. Yang kita lihat ini adalah sel epidermis. Satu selnya yang mana? Satu selnya yang ini. Ada dingding selnya. Ya, ada dingding selnya. Kemudian ada yang warnanya ungu. Apa ini? Pigment anthocyanin ya. Pigment anthocyanin ini protoplasma atau non-protoplasma? Nah, kemudian kalau dia non-protoplasma, protoplasmanya di mana? Protoplasmanya di facuola. Protoplasmanya di facuola. Karena pigment biasanya terdapat di facuola. Nah, untuk yang ini, Anda tidak perlu bingung dulu untuk sekarang. Ini adalah stomata. Kita akan pelajari nanti di jaringan epidermis. Lewat dulu saja. Anda fokusnya ke sel ini. Nah, Anda sudah dapat penampakannya sel atas ya. Sel epidermis, rodus color, tampak atas. Nah, ini yang tampak samping. Yang mana? Yang di bawah ini. Yang di bawah ini. Kan sama-sama ungu. Ini ada pigmentnya juga. Jadi, ketika Anda sayat yang paradermal tadi, itu yang Anda sayat adalah ini. Nah, ke sini ya. Tampak atas makanya. Nah, sekarang yang melintangnya tampak samping. Satu selnya yang mana? Satu selnya yang ini. Satu selnya yang ini. Atau mungkin mau pilih lagi yang batasannya lebih terlihat, yang ini. Silahkan. Nah, tampak sampingnya sudah ada, tampak atasnya sudah ada. Kalau digabung jadi tiga dimensi seperti apa? Lengkap dengan warna pigmentnya. Lengkap dengan label yang diminta di jurnal praktikum. Selebihnya, ini jangan dulu dipikirkan. Apa ini? Ini akan ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, Rodiskolor ini regennya masih sama, air. Ketika regennya air atau akuades, pigmentnya masih tetap stabil. Karena akuades atau air itu kan netral ya. Si pH-nya netral. Sehingga anthocyaninnya masih memiliki kandungan-kandungan yang normal. Yang biasanya anthocyanin itu punya gula, punya karbohidrat. Nah, sekarang kita lihat ketika anthocyanin regennya adalah basa dengan KOH. Nah, bagaimana teknik melakukan praktikum seperti ini? Yang pertama Anda lakukan adalah Anda buat dulu sayatan melintang yang pakai regennya akuades. Setelah Anda letakkan sayatannya di atas tetesan akuades, Anda tutup dengan cover glass, Anda amati di bawah mikroskop untuk melihat kondisi awal pigment yang warnanya ungu, masih ungu. Karena kondisi awalnya adalah netral. Nah, masih di meja mikroskop, tanpa preparatnya dilepas, Anda teteskan KOH. Satu tetes saja di samping cover glass yang masih tertutup. Nah, nanti juga lama-kelamaan si tetesan KOH ini akan masuk ke dalam cover glass, sehingga lama-kelamaan nanti akan menyebar ke seluruh larutan regen air yang tadi awal kita gunakan, sehingga lama-kelamaan juga si KOH ini akan menyentuh pigmentnya. Ya, akan bertemu dengan si pigmentnya. Apa yang terjadi ketika KOH diberikan kepada pigment atau cyanine? Kita lihat video ini. Nah, lama-kelamaan yang warnanya ungu, ungu ini yang kondisi netral, berubah sekarang jadi biru. Artinya ini merespon basah. Berubah ya. Anda jangan dulu fokus yang kuning-kuning ini, kuning-kuning ini ada setau mata, itu nanti akan dibahas ya. Anda fokus yang ini dulu. Nah, seharian Anda perhatikan, yang tadinya ungu berubah menjadi biru, tapi lama-kelamaan birunya juga pudar. birunya juga pudar, lama-kelamaan hilang semuanya. Nah, hilang ya. Nah, mengapa bisa hilang? Ini namanya proses apa? Hilangnya plasma di dalam sel disebut sebagai plasmolysis. Plasmolysis ini menyebabkan, ini plasma di dalam sel, baik itu sitoplasma, termasuk si pigmentnya, itu akan hilang, akan lisis. Karena adanya perbedaan konsentrasi. Nah, jadi basah ini akan mengubah anthocyanin menjadi anthocyanidin. Di beberapa referensi disebut sebagai anthocyanidin. Menyebabkan menjadi biru. Nah, kita lihat lagi. kalau yang dikasih asam, HCL, efeknya akan seperti ini. Beberapa nanti akan ada yang berwarna pink, atau orange. Nah, lihat. Di sini sudah mulai terlihat. Ini kameranya masih belum fokus. Nah, semuanya yang berwarna ungu ini akhirnya berubah menjadi warna orange, atau merah muda, atau isilahnya apa, jingga mungkin. Nah, ini akibat pengaruh dari asam, HCL. Dan lama-kelamaan, warna orange ini, atau jingga ini, lama-kelamaan juga akan hilang. karena ujungnya nanti akan berakhir menjadi proses plasmolisis. Ya, seperti itu. Lama-kelamaan akan hilang. Nah, jadi, ketika Anda lihat video-video yang tadi, anthocyanin ini bisa bereaksi terhadap perubahan pH, baik asam dan basa. Sehingga, anthocyanin ini di dalam Rodis Color terkadang bisa digunakan sebagai pH indikator alami. nah, nanti Anda jangan ketukar yang biru itu apa, yang merah jadi jingga itu apa. Kalau saya pribadi, kata kuncinya adalah ketika biru, dia diawali oleh huruf B, berarti basa. Ketika ungu menjadi merah muda, diawali dari M, berarti asam. Karena asam ada huruf M-nya. saya pribadi menghafalnya dengan cara seperti itu. Untuk memudahkan saja. Nah, jadi itu. Kita akan lihat lagi. Ya, sudah itu saja. Pada intinya, hanya itu, video penjelasan kali ini mudah-mudahan Anda bisa paham sekarang mengenai konsep-konsep yang kemarin kita bahas secara teoritis. Sekarang terlihat langsung di dalam penampakan gambarnya. Mungkin jika Anda masih belum puas dengan gambar-gambar yang tadi sudah diberikan, silakan ada searching di internet untuk gambar-gambar yang ini lainnya sebagai suplemen Anda menambah informasi. Dan silakan juga Anda jika ada konsep yang saya sampaikan salah atau Anda menemukan referensi yang berbeda dengan referensi yang saya berikan, silakan Anda berikan komentar, silakan kita diskusikan nanti di pertemuan Zoom selanjutnya. Jadi setelah nonton video ini, jika masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di ini, trelo-nya dulu ya, tulis di trelo Anda masing-masing, nanti bahan diskusinya akan kita sampaikan di Zoom. Atau ada yang juga mau menyampaikan langsung di Zoom, silakan. Itu saja, terima kasih. Semoga Anda tetap selalu sehat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.